Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya Hadi Hai topro seperti ini dan kreiser.com sih Hai tadi habis cobain keyword spyglass ini dari temen temen-temen robot ya main robot yang lumayan jago nih bikin robotnya bukan lumayan sih keren ya keywords spyglass disini fungsinya sendiri adalah untuk mencari keyword yang spesifik berdasarkan market-market bisa dari.com.co.uk.de dan ada berapa lagi tadi saya gak lupa belum coba semuanya Hai dan juga tertarget ya jadi bisa dia bisa ngecek dari kata kunci kemudian pesaing kemudian skor dari pesaing kemudian available domain pun ada gitu jadi menurut saya ini cocok banget nih buat main mini site atau untuk mikronize ya atau mungkin bisa juga untuk mengupdate blog-blog anda dengan yang berkeyword untuk membuat authority set yang berdasarkan keyword dan tadi saya juga nyari beberapa keyword dan wow luar biasa CVC nya 57 yang meskipun pencarian hanya sedikit nggak terlalu banyak memang karena untuk kalau untuk mini site memang tidak terlalu banyak tapi sangat menurut saya relevan dari hasil saya untuk mencari manual cara saya mencari manual oke langsung saja ya untuk dapetin keyword ini nanti sebelum saya lebih detail saya coba dijelasin untuk apa dapetin ini buat keyword spyglass ini bisa dapetkan di keyword spyglass.com.id untuk Indonesia katanya sebenarnya kabarnya kalau nanti sudah lagi mau di launching di WSO warrior special offer itu harganya 97 dollar sama ya kayak plugin server-server lainnya disini harganya saat ini masih promo ya masih 27 57 dollar oke tapi tenang aja saya kasih tahunya biar ini mungkin booknya atau gimana nih kita buat add to check ya nah ini tadi saya udah udah login sih jadi dantar nih tapi tekan disini perspektif yang lain-lain bayar nih yang lain-lain bayar nah kayak paypal terus satkan keyword ukurnya adalah Hadi dan Ker ini tadi habis merayu berapakah anda akan membayar sepas anda bisa di luar Zatara Ternyata hanya 17 dollar sudah sederai oke oke ya anggap sajai 17 dollar itu sangat murah lah ini lifetime setahun sampai tahun kapan yang saya ini 17 dollar Anda bisa dapatkan Sampai Seminggu ke depan Jadi Software ini Bisa digunakan Untuk 2 PC 2 PC 1 Untuk PC Di rumah teratunya buat FPS Atau mungkin Mungkin bisa juga buat yang lain Ada pasti tau Oke Kita langsung saja Kita cari Keyword Spyglass Ini udah Jadi kalau misalkan Anda Pertama kali menggunakan Anda dipinta untuk Memasukkan lisensi yang ada di Member area di Di website tadi Oke langkah pertama ini Tampilan utamanya Tampilan utamanya disini Disini sih gak ada yang istimewa Untuk chat update Sama tentang Sama exit Saya jelaskan sedikit Tadi udah nyebut-nyebut tombolnya Seperti ini Ini import Fungsinya untuk mengimport keyword Coba saya import keywordnya Tadi saya udah nyari Oh iya Sekalian saya kasih tau caranya Untuk nyari keyword Sekalian ya Nanti aja lah Ini untuk import keyword Clear mengapus keyword Proxy Anda bisa Proxy Punt and trade Ini untuk digunakan Kalau Anda menggunakan proxy Kalau Anda gak menggunakan proxy Anda Disarankan untuk satu aja Gitu Karena nanti akan terdeksi sama google Market Disini untuk memilih Com Es De Co.id Nah ini Yang keren nih Saya baru 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 Ada Co.id Kemudian Misalkan Dotcom Ya Export Untuk Men-export Untuk GSP Oke Saya sedikit kasih tau Caranya untuk Menyari keyword Dulu Tadi saya udah coba Ini yang manual Ini cara saya Untuk nyari keyword Anda bisa pilih Kategorinya disini Tadi saya milih Industrial Goat And Manufacturing Langsung saja Gak usah banyak Berasa Ini Nah ini Pilih Country Es Dan include Nah disini Pilih Local Monetized Berapa Local Monetized Ini Paling tinggi Berapa Paling rendah Berapa Saya cuma nyari ini aja Biar enak Anda bisa Kalau misalkan Nanti Coba-coba Lebih mudah Untuk Mencoba ya Untuk di Eksplorasi 1000 2000 3000 Kalau saya Di edalnya 1000 aja Karena Kenapa Coba bayangkan Kalau misalkan 19 dolar Satu klik Bukan satu klik Ini bagi 60 40 Kalau misalkan 60 Itu aja Udah Sekitar Bisa sampai 5 dolar Kalau misalkan Trafficnya 700 Perbulan Anda Kasih Kelarikan 70 Dollar Satu Set Idealnya Oke Kita Set Tidak Tidak Keywordnya Gak usah Diisi Nah Disini Gak Bisa Lihat Keywordnya Kecil Kecil Tapi Kita Lihat Disini CPC Nya Setelah itu Anda Download 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 And Download CSP Aja Ya Ini Gwordnya Ke CSP For Excel Download Oke Sekarang Langsung Ke Speed Glass Masuk Masuk Ke Di Masuk Di Masuk Di Background Oke Masuk Disini Kita Import Keywordnya Keywordnya Di Ini Saya Ambil Sengaja Saya Buker Berdikit Ini Saya Global Nanti Kalau Saya Cek Juga Local Sebenarnya Kalau Tadi Saya Cek Hasilnya Bersama Cuman Penilaian Berbeda Oke Cepicin Sekian Oke Kemudian Proxy Proxy Tenang Aja Proxy Di Panduannya Itu Ada Untuk Cara Dapatkan Proxy Gratis Yang Crash Ransi Kalau Anda Pakai Proxy Anda Bisa Set Disini 25 Misalkan 25 Ini Saya Perang Paham Dari Tonton Dari 25 Itu Untuk Mempersepat Jadi Langsung 25 Satu IP Satu 25 Cekan Gitu Mungkin Nah Sini Market Nya Dot Com Anda Bisa Pilih Yang Lain Ya Dan Start Ya Sambil Lunggu Enaknya Disini Yang Keren Menurut Saya Adalah Disini Nanti Dikasih Tanda Dengan Warna Dikasih Tanda Dengan Warna Macem Macem Ya Disini Anda Bisa Baca Warna Itu Memudahkan Visual Warna Hijau Biru Sangat Mudah Mudah Kuning Sedeng Sehingga Agak Rawan Susah Tapi Ada Penjelasan Disini Saya Baca Sedikit Warna Biru Hanya Terdebat Pada Global Score Yang Menunjukkan Kompetisi Yang Sangat Rendah Untuk Satu Keyword Tanda Mungkin Hanya Membutuhkan On Page Optimization Mencari Kaman Satu Google Dan Mencapai Waktu Dua Bulan Bila Anda Melakukannya Dengan Kampanye SEO Yang Benar Hijau Berarti Mudah Bagus Dan Seterusnya Anda Bisa Dapat Ya Seterusnya Score Score Ini Merah Artinya Sulit Seterusnya Seterusnya Tadi Sudah Dapat Keyword Yang Keren Keyword Sudah Tepat Ini Dengan Ini Apakah Masih Sama Real Kalau Nggak Real Berarti Boong Tadi Oke Pause Dulu Oke Selesai Ya Menurut Panduannya Menurut Panduannya Nanti Saya Uji Dengan Uji Kelayakan Kita Lihat Dari Skor Sini Kita Lihat Skor Kalau Merah Adalah Zona Rawan Zona Bahaya Ibaratnya Zona Yang Agak Berat Untuk Bersaing Dan H Pun 0 Nah Ini Saya Jelaskan Dikit Search 5400 Pencarian CPC 45 Kompetisinya Sekian Real Kompetisinya Sekian Real Kompetis Itu Yang Biasanya Menggunakan ALT All In Title Tanda Petik Ini Kemudian C C In Computer Index Kemudian Advertising Ini Kalau semakin Banyak Artinya Semakin Banyak Yang Mengiklan Ibaratnya Kemudian Skornya Ini 17 Skor Ini Terus Saya Lupa Skor Ini Diambil Dari Apa Namanya Ini Dari Lihat Dari PR Nya Dari PR Kalau 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 Misalkan Anda Mau Lihat Ini Yang Saya Mau Pilih Yang Ini Sepertinya Kita Lihat Si Kompetitor Misal Lihat Tari Caranya Di Kanan Si Kompetitor Start Ini Nah PR Yang Masih Sangat Sangat Terendah Jadi Nah Ini Lengkap Indiknya Indik dari Websitenya Kemudian BLP Dimos Dimos Justed Yes Nah Ini Ada Yang Listed Kemudian 2 2 Yahoo Sport Ya Bisa Ngecek Seperti Ini Sembuk Sekali Sudara Ini Domain Check Nah Ini Sudah Cek Yes 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 Wow B B Removal Send Dibu Info Oke Anda Bisa Copy Ya Enak Jadi Seperti Ini Setelah Itu Anda Bisa Dapet Domain 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 Jadi Bisa Langsung Ada Domain Tadi Ngecek Domain Sudah Langsung Ada Kompetitor Nya Ada Sangat lengkap Sangat cocok Untuk Bermain Miniside Atau Micromash Jadi Itu Jangan lupa Kalau Mumpung Masih murah Ini Promosi Oke Itu Cara saya Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Sampai jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuck